Intro Selamat datang di berita kilat dari Rado Tempur Video ini merupakan video lanjutan dari pembahasan 10 Fighter Terbaik 2020 sebelumnya Jadi yang belum nonton, tonton video yang sebelumnya dulu ya Seperti yang disampaikan, di video ini kita akan membahas Langsung saja kita masuk ke kategori pertama, Best Knockout 2020 Tiga nominasi terbaiknya adalah Hamzat Cimay vs Gerard Merzard dalam UFC Fight Night 178 Sean O'Malley vs Winland dalam UFC 250 Dan Joaquin Buckley vs Jordan Wright dalam UFC 255 Tapi yang menurut Radio Tempur layak mendapat gelar Best Knockout 2020 Adalah Cody Garbrandt vs Rafael Asunsao dalam UFC 250 Berbeda dengan Hamzat, Sean O'Malley, dan Joaquin Lawan mereka bukanlah lawan yang menduduki ranking atas Sedangkan lawan Cody Garbrandt saat itu Adalah seorang veteran UFC yang menduduki ranking 5 UFC Bantam Week Selain dari kualitas lawan pun Pukulan Cody yang dilancarkan dari bawah seperti jajan Ken milik Gon Ditambah waktu yang tersisa hanya satu detik lagi Membuat kenakwat ini menjadi lebih spektakuler Selain itu, kenakwat ini pun seolah menjadi simbol kembalinya Cody Garbrandt Dari keterpurukannya yang kalah 3 kali berturut-turut melalui Knockout Di kategori berikutnya adalah Base Submission 2020 3 nominasi terbaiknya Jack Hermanson vs Kelvin Gastelum dalam UFC Fight Night 172 Aljamain Sterling vs Corey Sennhegan dalam UFC 250 Dan Charles Oliveira vs Kevin Lee dalam UFC Fight Night 172 Tapi yang menurut Radio Tempur layak mendapat gelar Base Submission 2020 Adalah Habib Nurmagomedov vs Justin Gagee dalam UFC 254 Men, gue gak tau memulai Di sepanjang karirnya Justin Gagee tidak pernah kalah melalui submisi Dan yang menjadi tanda tanya menuju pertanian ini Adalah kemampuan gulat Justin yang diprediksi mampu meredam gulat level dewa milik Habib Namun ternyata, dua kali gelar juara nasional ketika SMA Ditambah divisi 1 NCAA All-American Justin Tidak ada apa-apanya di hadapan Habib Dan ada dua fakta menarik yang cukup membuat merinding dari submisi Habib ini Fakta yang pertama Habib sebenarnya sempat mendapatkan Justin dalam posisi armbar Namun mengetahui mental satria Justin Habib khawatir Justin tidak akan tap out meskipun tangannya patah Akhirnya, Habib merubah rencanaan menjadi triangle choke Yang mana ketika orang dikunci dengan teknik ini Meskipun menolak untuk tap out Orang tersebut pasti akan pingsan karena kekurangan oksigen di otaknya Kemudian fakta yang kedua Triangle choke Habib di penghujung karir MMA-nya ini Merupakan submisi yang sama dengan submisi Habib di karir MMA perdananya Di kategori berikutnya adalah Best Fighter 2020 Dua nominasi terbaiknya Tentu saja, Hamzat Cimaev yang dalam waktu kurang dari satu tahun Menjadi buah bibir seluruh fans MMA dan kontender level atas MMA lainnya Dan yang kedua, Kevin Holland yang menjadi fighter paling aktif di tahun 2020 Tapi yang menurut radio tempur layak mendapat gelar Best Fighter 2020 Adalah Dave Faison Figueredo Rekor bertanding Figueredo di tahun 2020 ini adalah 3 kali menang dan 1 kali seri Di antara fighter lainnya, Figueredo adalah fighter yang bertanding paling aktif Memang tidak seaktif Kevin Holland Tapi keempat pertandingan yang ia lalui di tahun 2020 ini adalah Championship Fight Namun menurut gue ada alasan tambahan Yang membuat Figueredo makin layak untuk menyandang gelar fighter terbaik di tahun 2020 ini Dan alasan tersebut adalah Figueredo mampu membangkitkan divisi Flyweight yang hampir mati Divisi Flyweight yang dulu dianggap divisi orang kerdil oleh fans Eropa Ditambah lagi pertandingan yang selalu berat sebelah Karena dominasi Dimitris Johnson dan Henry Sehudo Disulap menjadi pertunjukan brutal melalui tinju dan kuncian sang dewa perang Selain itu, kehadiran kuda hitam Brandon Moreno pun Semakin menegaskan bahwa kelas UFC Flyweight ini bukanlah kelas yang main-main Figueredo tidak hanya berhasil mempopularkan dirinya Namun juga divisinya Dan kategori terakhir adalah Best Fight 2020 Di tahun ini banyak sekali pertandingan spektakuler Dan tiga nominasi terbaiknya adalah Ferguson vs Gigi dalam UFC 249 Poirier vs Hooker dalam UFC One ESPN 12 Dan Habib vs Gigi dalam UFC 254 Tapi menurut Radio Tempur Yang layak mendapat gelar Best Fight 2020 Adalah Zheng Weili vs Johanna Zerdeizek dalam UFC 248 Sampai saat ini, menurut gue pertandingan tersebut adalah pertandingan perempuan terbaik sepanjang masa Apapun yang kalian cari sebagai fans MMA Disajikan dalam pertandingan ini Jual beli seranganmu yang brutal Determinasi seorang petarung Darah, keringat, serta air mata Dan semua itu ditampilkan oleh dua orang wanita Di mata kita mungkin pertarungan ini adalah pertarungan brutal antara dua satria wanita biasa Namun di mata fans perempuan Pertandingan ini seolah memberikan harapan bagi mereka untuk bermimpi Dan menyadari bahwa perempuan juga bisa Weili dan Johanna menunjukkan pada kaum perempuan Bahwa mereka tidak perlu mencari sosok superhero di komik maupun televisi Yang merepresentasikan woman power Ini, gue ingin curhat sedikit mengenai channel Radio Tempur Channel ini memang dibuat di tanggal 1 Januari 2020 Namun tidak kunjung membuat video sampai bulan Maret Dan pertandingan Weili vs Johanna inilah yang menjadi alasan Radio Tempur untuk membuat video pertama Waktu itu, gue sempat mempromosikan channel ini ke Instagram pribadi gue Dan ini adalah captionnya Tahun 2020 adalah tahun yang akan menorehkan banyak momen-momen bersejarah dalam dunia combat sport Dalam satu bulan ini saja, kita sudah melewati dua momen bersejarah tersebut Pertama, dari dunia tinju Tyson Fury vs Deontay Wilder 2 Yang tentu saja akan menjadi trilogi Lalu yang kedua dari dunia MMA Zhang Weili vs Johanna Gerdeizek Pertarungan perempuan terbaik Sepanjang sejarah MMA yang mungkin akan terus menjadi buah bibir Sampai 10 tahun ke depan Hal itu mendorong saya sebagai fans untuk membuat suatu media berita Yang berisikan artikel-artikel mengenai dunia combat sport ini Hingga di tengah jalan Saya sadar betapa sampahnya diksi dan perbendaharan kata saya Akhirnya, saya beralih ke Youtube Dimana saya tidak perlu terbelunggu prinsip-prinsip jurnalistik Dan saya bisa menyampaikan gegasan saya dengan cara yang lebih sederhana Yaitu storytelling 18 April 2020 nanti Adalah peristiwa bersejarah yang mungkin dinanti-nantikan fans combat sport Sejak 5 tahun yang lalu Habib Nurmagomedov vs Tony Ferguson Ketiga video yang saya buat ini Saling berkesinambungan membahas profil masing-masing petarung Dan sejarah rivalitas mereka Semoga bermanfaat Awalnya Radio Tempur mau dibuat sebagai blog artikel gitu Tapi ternyata nulis itu gak gampang bro Tapi jika ditanya apa alasan utama membuat channel Radio Tempur Tentu saja alasan utama gue Karena di Indonesia ini Gue belum menemukan media berita yang membahas MMA secara khusus Di akhir tahun 2019 Ketika mendengar kabar UFC akan mencoba mempertemukan Habib dan Tony untuk kelima kalinya Gue sudah curiga bahwa ini akan menjadi pertandingan Habib yang terakhir Selama ini sudah banyak video maupun artikel yang membahas Habib Namun selama ini Bahasannya hanya berhenti di Habib sebagai muslim yang baik Habib memanglah seorang sosok panutan dalam kemanusiaan bagi pemeluk agama manapun Namun sebagai fighter pun Habib adalah seorang fighter fenomenal Yang hanya muncul 100 tahun sekali Dan sayang rasanya jika kita kehilangan seorang ikon seperti Habib Tanpa membahasnya dalam-dalam Membahasnya sebagai seorang fighter Dan membahas lawan-lawan yang dihadapinya Pertandingannya di UFC 249 melawan Tony Ferguson Bisa menjadi pertandingan yang sangat melegenda Karena saat itu Baik Tony maupun Habib berada di titik primanya masing-masing Ya memang sih takdir berkata lain Pertandingan ini harus gagal terjadi Dan sampai kiamat Mungkin kita memang tidak akan pernah melihat mereka bertanding Dan ketiga video pembahasan tadi udah hilang dari Youtube Radio Tempur Karena menyalahi aturan hak cipta Waktu itu gue masih pemula sebagai konten kreator Dan belum paham tentang aturan-aturan Youtube Dan bicara tentang konten kreator Gue bersyukur di tahun 2020 ini Lahir channel-channel yang membahas MMA Baik channel senior seperti Syah Putra Cleverspot Popular Day Maupun channel-channel baru seperti para fighter Obrolan fighter Dan lain sebagainya Di Instagram pun akhirnya kita punya akun pemberita dunia UFC yang selalu update Seperti UFC Indonesia Dan akun santai seperti obrolan fighter Pengamat MMA senior tanah air kita Bung Bramono Lunardi pun ikut memberikan dukungan Dan suka membuat video breakdown recap mengenai pertandingan di UFC Semua ini sejalan dengan harapan gue membangun channel Radio Tempur Gue berharap Dengan banyaknya media pemberita MMA Masyarakat Indonesia menjadi lebih mengenal MMA Dan MMA menjadi olahraga favorit Seperti halnya sepak bola Ketika kita ramai membahas MMA Dan MMA masuk ke pasaran Indonesia Bukan tidak mungkin Sosok seperti Habib, McGregor atau Israel Masuk ke telinga anak-anak muda Indonesia Dan menjadi idola di hati mereka Sama halnya seperti sepak bola Berangkat dari mengidolakan Anak-anak muda Indonesia tersebut Akan berlatih untuk bisa seperti idolanya Dan bukan tidak mungkin Di masa depan akan lahir seorang ikon MMA yang berdunia dari Indonesia Oleh karena itu Support terus media-media pemberita MMA Indonesia Bersama-sama Mari kita mengedukasi masyarakat Indonesia Mengenai olahraga yang kita cintai ini Demikian rangkaian video perdana di tahun 2021 ini Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!